Sementara itu pemirsa pengacara Kamarudin Simanjuntak mendapatkan 5 surat kuasa baru dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Selanjutnya, tim pengacara mengaku akan melaporkan satu persatu kasus tersebut ke SPKT Mabes Polri. Setelah bertemu dengan pihak keluarga Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak akhirnya mendapatkan 5 surat kuasa dari pihak keluarga pada Kamis 18 Agustus 2022. Kamarudin Simanjuntak mengatakan saat ini pihaknya telah mendapatkan 5 kuasa baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang, di mana sebelumnya Kamarudin mengatakan uang Brigadir Yosua dicuri oleh Irjen Verdi Sambo. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua ke rekening Verdi Sambo yang terdata pada tanggal 11 Juli 2022. Selanjutnya, surat kuasa untuk melaporkan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua yang melakukan pelecehan seksual. Kemudian, surat kuasa ketiga terkait upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice yang mana melanggar pasal 221 KUH pidana, Junto pasal 223 Junto pasal 88 tentang pemufakatan jahat. Surat kuasa keempat tentang menyebarkan informasi bohong dan memfitnah orang mati, termasuk diantaranya keterangan Kapolres Jakarta Selatan dan Benny Mamoto selaku ketua harian Kompolnas. Dan surat kuasa terakhir terkait perbuatan yang melanggar hukum akan digugat secara perdata perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir perbuatan hukum yang akan dilakukan secara perdata. Kami sudah dapatkan 5 surat kuasa untuk melaporkan Perdisambo, Bucandrawati, dan kawan-kawan. Tentang membuat laporan palsu, menyebar kebohongan, obstruksi nabu justice, permukatan jahat, dan pencurian barang-barang milik almarhum termasuk pencurian uang. Terkait hal ini, pengacara akan melaporkan 5 kasus tersebut secara bergantian ke SPKT Mabes Polri. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!